Pemirsa kami masih menunggu pendatapan awal puasa Ramadan dalam sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Anwar Fuadi langsung dari kantor Kementerian Agama. Adi, bagaimana jalannya sidang isbat saat ini? Ya Eva, saat ini sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah sedang berlangsung di auditorium Kihaji Muhammad Rashidi, Kementerian Agama Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Kaumas. Dan setelah nanti musyawarah diambil kesepakatan begitu dalam sidang isbat ini, nanti Menteri Agama Republik Indonesia bersama juga Ketua MUI dan juga Ketua Komisi 8 DPR RI ini akan menyampaikan hasilnya kepada awak media untuk disebarkan kepada masyarakat terkait dengan kapan bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah ini akan jatuh. Namun kalau kita melihat dari prediksi yang disampaikan sebelumnya dan kemungkinan besar ini akan terjadi dan inilah keputusannya nanti akan diambil begitu dalam sidang isbat bahwa awal Ramadan diperkirakan atau kemungkinan besar akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024 atau pada hari Selasa besok. Hal ini mengingat bahwa di seluruh wilayah di Indonesia Hilal ini masih berada di bawah 3 derajat karena bahwa di Indonesia ini kita memakai kriteria Mabim ketinggian minimal 3 derajat lalu kemudian sudut elongasi 6,4 derajat. Lalu tadi kita sudah amati bersama begitu ya data yang masuk dari wilayah timur Indonesia memang sebagian besar belum melihat hilal. Dan juga belum melihat hilal, belum ada yang melihat hilal begitu. Lalu kemudian data di wilayah barat Indonesia juga sudah mulai masuk. Terakhir tadi dari Sabang pengamatan dilakukan pada pukul 18.51 waktu Indonesia Barat dan juga hilal belum terlihat atau masih di bawah kriteria Mabim. Hal ini sesuai dengan perhitungan sebelumnya bahwa hilal di wilayah timur Indonesia kemungkinan masih minus lalu kemudian di wilayah barat Indonesia kemungkinan bahkan masih di bawah satu dengan sudut elongasi yang masih rendah. Artinya dari 134 titik tersebut hampir bisa dipastikan bahwa mereka tidak ada satupun yang melihat hilal. Dengan demikian maka bulan Syakban dicukupkan 30 hari dan satu Ramadan nanti untuk puasa hari pertama adalah pada tanggal 12 Maret 2024. Namun sekali lagi penetapannya berdasarkan hasil musyawarah yang saat ini masih berlangsung yang dipimpin oleh Menteri Agama bersama ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia termasuk juga ada perwakilan dari negara sahabat. Selain itu juga ada perwakilan dari lembaga negara misalnya seperti Badan Riset Inovasi Nasional lalu kemudian ada BMKG. Karena memang proses penentuan awal Ramadan ini melibatkan metode saintifik. Selain dari berdasarkan data hisap atau data yang berasal dari data astronomi lalu kemudian ini adalah Rukyatul Hilal juga pengamatan bulan yang kita tahu ini merupakan metode yang sangat saintifik dengan menggunakan peralatan-peralatan yang canggih. Inilah yang kemudian menjadi dasar penetapan 1 Ramadan 14.45 Hijriah. Tidak hanya 1 Ramadan saja namun juga penetapan hari-hari besar dalam Islam begitu ya menggunakan penanggalan Hijriah. Jadi kemungkinan besar memang pada tanggal 12 Maret 2024. Sekali lagi kita akan tunggu konferensi persnya kalau dari jadwal memang pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sedangkan faktanya tadi untuk sidang sendiri baru dimulai pada pukul 7. Namun ini diprediksi tidak akan lama dalam beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama bisa mendengarkan konferensi pers yang nantinya akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Kaumas. Dan dalam sidang isbat kali ini juga menghadirkan ormas-ormas Islam karena ini menjadi wadah untuk dilakukan yang musyawarah. Dan Kementerian Agama Republik Indonesia menganggap bahwa sidang isbat ini penting untuk dilakukan, untuk memberikan kepastian kepada umat Islam. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini tidak bisa satu persatu orang bisa menentukan begitu ya. Harus ada guidance juga dalam hal ini dari pemerintah yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan hari-hari besar dalam Islam. Namun Kementerian Agama Republik Indonesia menghormati adanya ormas Islam. Misalnya seperti Muhammadiyah yang menggunakan metode yang berbeda yaitu metode hisab yang kemudian memutuskan awal Ramadan pada tanggal 11 Maret 2024. Karena baik itu metode hisab ataupun metode rukyah ini setara dan ada dalilnya masing-masing. Sehingga Kementerian Agama Republik Indonesia meminta masyarakat untuk bisa saling menghormati terkait dengan kepercayaan atau keyakinannya masing-masing. Sidang isbat ini hanya sebagai wadah untuk kemudian menetapkan, memberikan guidance kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk memberikan kepastian awal Ramadan 14.45 hijriah. Dan bisa Anda lihat di belakang saya saat ini memang masih belum ada yang duduk di kursi konferensi pers ini karena memang masih dilaksanakan sidang isbat. Dan saat ini masih berlangsung awak media sudah menunggu juga keputusan dari sidang isbat awal Ramadan 14.45 hijriah yang akan sesaat lagi kita akan nanti bersama. Dan kalau kita lihat dari tadi sore dari rangkaian sidang isbat dimulai dengan pemaparan hasil hisab oleh ahli hisab yang merupakan bagian dari tim Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah ikut itu tadi jeda sholat maghrib setelahnya baru kemudian diambil keputusan dalam sidang isbat dan yang terakhir adalah konferensi pers untuk pengumuman awal Ramadan 14.45 hijriah. Kita akan tunggu bersama-sama Eva. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!